Intro Hai semua Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menambahkan menu di GoPood Cari gampang banget Teman-teman langsung saja buka akun GoPood kalian Dan kemudian disini kita klik lainnya di pojok kanan bawah Di sebelah sini nih Dan kemudian disini kita klik menu Yang sebelah saldo nih yang sebelah sini Dan kemudian setelah kita klik menu Disini teman-teman pilih kategori dan menu Dan kemudian disini kita pilih kategori mana yang menunya akan kita tambahkan Misalkan nih pada kategori mie ayam telolet Langsung saja kita klik kategorinya Dan kemudian disini kita klik tambah di pojok kanan bawah Jika kita ingin menambahkan menu baru di kategori yang sudah ada Dan kemudian disini kita klik tambah foto Jika kita ingin menambahkan foto Klik lanjut di sebelah sini untuk mulai mengupload fotonya Dan kemudian kita pilih foto menu mana yang akan kita tambahkan Klik lanjutkan di sebelah sini Kemudian disini kita klik upload Dan kemudian setelah kita klik upload Disini pada nama langsung saja kita tulis nama menu barunya apa Misalkan nih mie ayam Nah jika sudah disini pada kolom deskripsi Disini teman-teman sebutkan detail menu yang kalian jual Usahakan teman-teman tuliskan detail menu selengkap-lengkapnya Supaya tidak ada perselisian di antara restoran dan customer Jika sudah di bawah sini kita dipinta untuk mengisi harga Tapi jangan lupai teman-teman harganya sudah kalian taikan dulu Karena harga yang tertera disini akan muncul di aplikasi goput customer Dan akan dikenakan petongan komisi sesuai perjanjian kita waktu daftar Dan kemudian disini untuk tombol aktifkan di goput Ini pastikan on atau warna ungu seperti ini Jika teman-teman ingin menu baru ini langsung tayang di aplikasi goput customer Dan kemudian untuk tombol rekomendasi menu ini Boleh on atau op pun juga gak apa-apa Jika sudah langsung saja kita klik simpan di bawah sini Untuk menyimpan menu yang sudah kita buat Klik simpan lagi di sebelah sini untuk menyimpan menunya Dan kemudian setelah kita klik simpan Kita tunggu sampai prosesnya berhasil Nah jika sudah muncul seperti ini Ini tandanya menu baru sudah berhasil ditambahkan Dan akan langsung muncul di aplikasi goput customer Nah itu dia teman-teman Cara menambahkan menu baru di aplikasi goput Gimana teman-teman? Gampang banget kan caranya? Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton